Pemirsa kecelakaan adu banteng antara mobil pick-up dengan motor terjadi di Jalan Poros, Trans Sulawesi, tepatnya di Kelurahan Madate, Polewali Mandar. Adu banteng ini menyebabkan pengendara sepeda motor tewas. Kecelakaan adu banteng antara mobil pick-up dengan sepeda motor terjadi di Jalan Poros, Trans Sulawesi, Kelurahan Madate, Kabupaten Polewali Mandar. Kecelakaan berawal saat mobil pick-up dari arah timur ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Kendaraan tersebut hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Sementara pengendara motor dari arah berlawanan juga melaju dengan kecepatan tinggi. Motor ini pun juga hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya, sehingga adu banteng keduanya tak terhindarkan. Bahkan pengendara motor sempat terseret beberapa meter hingga tewas di lokasi kecelakaan. Sementara warga di lokasi berusaha mengeluarkan korban dari mobil. Kasat lantas Polores Polman Ibtu Kadriansah mengatakan, pengendara motor sempat dibawa ke rumah sakit tapi akhirnya meninggal dunia. Hasil olah TKP di lapangan diketahui bahwa kedua kendaraan ini melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi berdasarkan hasil olah TKP di lapangan, jadi kedua kendaraan tersebut baik mobil maupun sepeda motor, keduanya melaju dengan kecepatan kencang dan hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya, sehingga terjadi tabrakan dan pada akhirnya korban pengeludi pengendara sepeda motor ini meninggal dunia. Dia yang mana menyalakan mobil atau? Kami dapat sampaikan bahwa untuk mobil bergerak dari arah timur ke barat, sedangkan untuk sepeda motor dari barat ke timur, di mana mobil ini juga, mobil carry ini ingin mendahului kendaraan di depannya. Begitu pun dengan sepeda motor ini juga ingin mendahului kendaraan yang ada di depannya, sehingga terjadi kecelakaan. Korban lainnya yaitu pengendara mobil pick up mengalami luka di bagian tangan dan kaki karena terkena pecahan kaca. Asharuddin Arbab, Polo Wali Mandar, Sulawesi Barat